Selang ganjing, langit gelap-gelap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini untuk pertama kali ILC ditayangkan di atas penderitaan Boboto Persib Karena penyelenggaraan ILC ini Memdagalkan siaran langsung Persib Ini Pak Karni sama aku dibisu-bisu di get no sorry Tapi gak apa-apa karena ini betapa pentingnya Kalau misalkan ILC malam ini temanya soal siapa Capres Siapa itu kan gak penting Ini penting soalnya bile asmaran Lebih penting dari apapun di negeri ini Kedua, wayangan ini hampir gak jadi Karena untuk pertama kali saya tadi dijemput Super TV One Wayang sudah masuk sama kelirnya Begitu masuk saya ditinggal Aku gak marah kepada sopirnya Tapi aku siapa ya pemimpin tertinggi redaksinya ini Yang ketiga ini wayangan pertama Saya pakai baju biru Karena saya disuruh Pak Ruhut si Tumpul Untuk mengikuti konvensi demokrat Inilah wayangku yang pertama kali saya tunjukkan Khusus untuk Mbak Anggita Sari di belakangku Yang bening kinclong-kinclong Yaitu tentang pembunuhan Dewi Renuka Dewi Renuka di penjara melakukan bile asmara Dengan seorang kesatria Di luar pengetahuan pengawasnya Pilih asmara Manusia Apa salahnya aku melakukan asmara di dalam penjara Bukankah penjara dimanapun di atas dunia ini Pak Karni Dari balik penjara Orang-orang penjaralah yang di penjara Tetapi kalau dari balik penjara mereka melihat kita Kitalah orang-orang yang berada di balik jeruji Mereka tak boleh punya keinginan Orang-orang di penjara Tak bisa ke mal Tak bisa jalan-jalan Tetapi kita Orang yang bebas Begitu banyak yang juga tak bisa ke mal Karena tak ada duit Bukankah itu penjara Penjara sangat relatif Pak Karni Pak Karni Oh sopirmu Gepangetan-gepangetan Aku ditinggal Begitu tanya Kau ditinggal Habis orang rumah saya tanya Barang-barang sudah naik semua sudah Aku bukan barang Terus Pak Karni Saya melakukan asmara itu Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter's home part Apa salahnya Apa salahku melakukan asmara Bukannya asmara itu sama dengan oksigen Kebutuhan kita Inilah bukan Pak Turman Ini adalah resia Madagni Yang mengawasi penjara hidup yang bernama Pak Karni Eh santri-santriku Kalonun 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 Dia telah melakukan langkah asmara Di dalam padepukanku Maka bunuhlah perempuan ini Hamba tidak sanggup Hamba tidak sanggup Kalau begitu Aku kutuk kamu menjadi binatang Bumi konjang Anjing langit gelap-gelap Demikianlah wayang Ramayana pernah membuka cerita ini Dan sekarang santri yang terakhir bernama Rama Parasu Awal dari cikal bakal Ramayana Rama Parasu Yah Bunuhlah perempuan ini Dengan kapakmu Yah Tetapi aku punya permintaan Permintaanmu apa? Aku harus punya boleh permintaanku Kamu penuhi Setelah aku membunuh perempuan ini Bumi konjang kancing langit gelap-gelap Kapan lirking jangin Kocap kacar itu Seperti diceritakan di kisah-kisah Kowayangan Dewi Renuka Di Penggal Kembala Jemaat Apa sekarang permintaanmu? Aku minta Dewi Renuka Dihidupkan kembali Weh lasalah pinter Kamu cerdas Maka Pak Karni Di dalam cerita pewayangan Dewi Renuka Dihidupkan kembali Oleh Resyama Dagni Atas nama cinta Atas nama cinta Maka kita diskusilah Apakah boleh Bilih asmara Di dalam penjara Apa bedanya asmara Dengan makan Kenapa orang di penjara Masih boleh makan Dan masih boleh Ngirup oksikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dihidupkan kembali Dihidupkan kembali Tidak